Intro Siang itu, Adhan berkumandang dari sebuah menara setinggi 37 meter di pinggir jalur pantura perbatasan antara provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur tepatnya di desa Tempera Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Menara ini menjadi unik dan menarik Kenapa unik? Karena lokasinya diletakkan jauh dari Masjid Al-Kubah jaraknya bahkan mencapai 150an meter padahal umumnya antara masjid dengan menara saling berdekatan Selain itu, pembangunan menara dan Masjid Al-Kubah ternyata awalnya diperakarsai oleh ulama Sarang, Almarhum Kiai Maimun Zuber Ketua Tamir Masjid Al-Kubah Kiai Ari Mahfud menceritakan dulu era tahun 2000-an silam kawasan jalur pantura perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur menjadi tempat mangkal banyak pekerja seks komersial atau PSK Sejumlah tokoh mucikari sudah lama bercokol di lokasi tersebut Ia yang kebetulan mendampingi Kiai Maimun Zuber sehabis pengajian dari Surabaya Jawa Timur begitu masuk desa Temperak Sarang, tiba-tiba Bahmun begitu panggilan akrab lio meminta berhenti dan turun dari mobil Bahmun kemudian menuju sebuah musola kecil yang tidak terawat seraya menyampaikan bagaimana kalau di tempat itu didirikan sebuah masjid Akhirnya pada tahun 2010 dibangun masjid dibantu oleh pengusaha kulit Al-Kubah dari Saleh Rembang Bahmun menamakannya Masjid Al-Kubah yang berarti gelas surga dan kebetulan sama namanya dengan nama perusahaan kulit selaku donator pembangunan masjid Ada pusola kecil yang tidak begitu terpakai, minyak kotor Terus akhirnya Mbak Maimun malam-malam saya akan jadi pengajian itu Dari mana? Dari Surabaya, sampai sini saya seluruh turun Seluruh turun Aperempu ini jarumnya orang Jumlah Mbak Maimun dengan Pak Haji Khalid Al-Kubah yang dihajar Al-Kubah di mana dimenakan Al-Kubah itu munasabah Munasabah karena apa itu Yang diumbang orangnya ada Pak Haji Khalid yang punya perusahaan Al-Kubah Tapi Mbak Haji Khalid tidak mau Makanya Di Al-Kubah itu munasabah bukan Al-Kubah namak boleh Pak Haji Al-Kubah itu Lalu kenapa posisi menara cukup jauh dari masjid? Kiai Ari Mahfud menambahkan, hal itu juga saran dari Mbah Mun. Kebetulan, pembangunan menara bersamaan dengan penataan kawasan perbatasan antar provinsi. Jawa Timur sudah lebih dulu diberi identitas bangunan candi, sedangkan Jawa Tengah dibangun patung pahlawan pangeran di Ponogoro. Mbah Mun mengarahkan agar menara diletakkan di dekat Gapura Perbatasan dengan tujuan ketika masuk provinsi Jawa Tengah, kesan islaminya terasa. Pertimbangan lain, Mbah Mun ingin suara agan yang menggema di titik perbatasan mampu menyadarkan para PSK. Ditaris itu ya karena untuk masuk ke gerbang Jawa Tengah. Masjid pun jauh dari masjid? Iya. Mengapa dia disini? Di sana kan pas perbatasan, simbol bahwasannya kalau Jawa Tengah itu adalah biar islami ya. Seiring bergulirnya waktu, lambat laun tokoh-tokoh mucikari di sekitar perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur meninggal dunia. Kondisi itu berimbas pada PSK yang memilih angkat kaki dari lokasi tersebut. Sejak tahun 2012 mulai bersih. Kini, denyut nadi aktivitas sumat islam di perbatasan begitu hangat. Masjid Al-Kubah biasa menjadi pusat ibadah tidak hanya bagi warga Kabupaten Rembang, tetapi juga jemaah dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Masjid Al-Kubah biasa menjadi pusat ibadah tidak hanya bagi warga Kabupaten dan Jawa Tengah 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 dan Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!